Bulan Ramadhan hanya tinggal hitungan hari lagi akan berakhir Salah satu ibadah di bulan Ramadhan yang tak boleh tertinggal adalah Membayar zakat fitrah Hukum zakat fitrah itu wajib Hal ini sebagaimana hadis dari Ibn Omar R.A Beliau berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan satu sok kurma Atau satu sok gandum Bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak Laki-laki maupun perempuan Anak kecil maupun dewasa Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan Sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat id Hadis Riwet Bukhari dan Muslim Dari hadis tersebut kita bisa tahu Bahwa hukum zakat fitrah itu wajib bagi tiap jiwa Yang termasuk poin-poin berikut ini Yang pertama mukallaf atau terbebani syariat Yaitu muslim balik dan berakal Kemudian mendapatkan waktu diwajibkannya zakat fitrah Yaitu tenggelamnya matahari pada malam idul fitri Selanjutnya yang mudah membayar zakat fitrah Yaitu punya harta berlebih untuk diri dan keluarga pada malam idul fitri Hikmah pensyariatan zakat fitrah ini Tercermin dari perkataan Ibnu Abbas Rodi Awang Nuhuma Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa Dari bersenda gurau dan kata-kata keji Dan juga untuk memberi makan orang miskin Barang siapa yang menonekannya sebelum sholat Maka zakatnya diterima Dan barang siapa yang menonekannya setelah sholat Maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah Al-Hafid Abu Tahir mengatakan bahwa Sanat hadis ini Hasan Seseorang terkena kewajiban zakat fitrah Apabila ia bertemu dengan tenggelamnya matahari pada malam idul fitri Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Omar Rodi Awang Nuhuma Ia berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat untuk berbuka dari Ramadan Atau zakat fitri Hadis riwayat muslim Dari sini kita bisa tahu Bahwa seorang muslim yang masih hidup sampai matahari tenggelam pada malam idul fitri Maka wajib dikenakan zakat fitrah Namun jika ia meninggal dunia sebelum matahari tenggelam Tidak dikenakan kewajiban zakat fitrah Pun siapa saja yang lahir di bulan Ramadan Sebelum tenggelamnya matahari dari hari terakhir Ramadan Dan ia terus hidup hingga matahari tenggelam Maka wajib dikenakan zakat fitrah Akan tetapi jika lahir setelah tenggelamnya matahari pada malam idul fitri Tidak ada kewajiban zakat fitrah untuknya Hal ini juga berlaku untuk orang yang masuk Islam Sebelum atau sesudah tenggelamnya matahari tadi Begitu pula hal ini berlaku jika ada yang menikah di bulan Ramadan Sampai tenggelamnya matahari dari akhir Ramadan Ia masih beristri Maka ia menanggung zakat fitrah istrinya Namun jika menikahnya setelah tenggelam matahari Tidak wajib baginya menanggung zakat fitrah istrinya Nah, apabila telah terpenuhi syarat-syarat tadi Maka wajib bagi seorang mukalaf Yang di muslim balik berakal Untuk menanggung zakat fitrah bagi dirinya masing-masing Ia juga wajib menanggung zakat fitrah Untuk orang yang ditanggung nafkahnya Karena sebab pernikahan, hubungan kerabat Menjadi pembantu atau pelayan di rumah Kesimpulannya Seseorang menanggung zakat fitrah Yang pertama untuk istrinya Kedua orang tuanya Dan anak-anak yang wajib ia nafkahi Meskipun mereka telah dewasa Seperti anak yang kena penyakit kronis atau gila Yang tidak punya kemampuan mencari nafkah Kemudian pembantunya Dan pembantu istrinya Jika ia membutuhkan atau yang melayani kebutuhannya secara umum Ada beberapa catatan yang mesti diperhatikan Dalam pembahasan orang yang menanggung zakat fitrah Orang lain ini Yang pertama Anak yang punya kelapangan nafkah Hendaklah menanggung zakat fitrah Untuk istri dari ayah atau ibu tiri Tetapi hal itu tidaklah wajib baginya Kedua Seorang ayah tidaklah wajib menanggung nafkah dan zakat fitrah Untuk istri dari anak laki-lakinya Atau menantunya Demikian sebagaimana disebutkan dalam al-majmu Dinukil dari al-mutamat Fi al-fiqh as-shafi'i Ketiga Adapun anak yang sudah dewasa atau balik Dan mampu dalam hal nafkah Tidak diwajibkan bagi ayahnya Untuk mengeluarkan zakat fitrahnya Zakat fitrah boleh dibayarkan Asalkan dengan adanya izin dari anak tersebut Keempat Untuk kerabat Boleh dikeluarkan zakat fitrah atas nama mereka Asalkan dengan izin mereka juga Kelima Dalam hal mengeluarkan zakat fitrah Jika akhirnya punya kelebihan makanan yang terbatas Yang menjadi urutan dalam pengeluaran zakat fitrah adalah Yang pertama Dirinya sendiri Istrinya Anak yang paling kecil Ayahnya Ibunya Dan anaknya yang besar Yang tidak mampu bekerja Kemudian yang keenam Jika seseorang hanya mampu menonekan zakat fitrah Untuk dirinya sendiri Atau untuk satu orang Wajib baginya untuk menanggung dirinya sendiri Jika dia mementingkan orang lain dalam kondisi ini Maka zakat fitrahnya tidak lasah Catatan terakhir Jika istri kaya Sedangkan suami orang yang susah Maka istri tidaklah wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya Tetapi hanya segedar disunahkan Ia mengeluarkannya Agar selamat dari hilaf Atau perbedaan pendapat dari para ulama Semoga pembahasan mengenai zakat fitrah ini Bisa benar-benar dipahami oleh segenap kaum muslimin Agar zakat yang ia keluarkan Bisa benar-benar memenuhi kewajibannya Dan bisa mendatangkan pahala baginya Amin Jangan lupa kunjungi Rumaiso.com Update setiap hari Insya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya